Penumpang pesawat yang tiba di Bandara Depatiamir, Pangkal Pinang, Provinsi Kepelawan Bangka, Belitung, dipasangkan gelang tetap di rumah berwarna hijau sebagai tanda masa isolasi mandiri. Pemasangan gelang dilakukan kepada penumpang yang mendarat pukul 12 waktu Indonesia Barat, hari Rabu 8 April 2020. Pemasangan gelang ini bersamaan dengan launching aplikasi berbasis Android, guna men-tracking para penumpang yang melakukan isolasi mandiri. Penumpang yang keluar dari pesawat akan mengisi form HAC berwarna kuning dan selanjutnya mendownload aplikasi Vyke COVID-19 serta melakukan registrasi. Setelah berhasil login di aplikasi, para penumpang akan diberikan gelang tetap di rumah sebagai tanda penumpang bisa keluar dari Bandara. Fitur yang digagas oleh Putra Bangka Belitung yang tergabung dalam rumahawan.id memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan secara nasional. Khusus untuk Bangka Belitung dan pertama di Indonesia, ada fitur Live Love Tracking guna melihat user isolasi mandiri untuk tetap di rumah. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengetahui peta penyebaran virus COVID-19 di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Anda juga dapat melihat jumlah pasien positif COVID-19 di setiap daerah dengan data yang teraktual. Tak hanya itu, Anda juga dapat melihat jumlah keseluruhan pasien positif COVID-19, jumlah pasien yang telah sembuh, dan jumlah pasien yang telah meninggal dunia. Vyke COVID-19 juga menyediakan berbagai macam layanan. Anda dapat mengetahui rumah sakit-rumah sakit rujukan di tiap-tiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Anda juga dapat mencari informasi terlengkap tentang apa itu virus corona, apa saja gejalanya, bagaimana penyebarannya, bagaimana upaya pencegahannya, dan tindakan apa yang harus Anda lakukan apabila Anda terkena COVID-19. Selain itu, Anda juga dapat melakukan diagnosa secara mandiri apabila Anda merasakan gejala yang menyerupai gejala dari COVID-19. Anda juga dapat melihat data internasional terkait virus COVID-19, seperti jumlah kasus secara global, jumlah kematian, dan jumlah pasien yang telah sembuh dalam bentuk kurva, sehingga Anda dapat mengetahui seberapa masif peningkatan atau penurunan kasus COVID-19 di dunia. Vyke COVID-19 juga menyediakan layanan darurat apabila Anda merasakan gejala COVID-19. Selain itu, Anda juga dapat berdonasi untuk membantu para tenaga medis melalui Darut Tauhid Peduli pada menu Donasi DT Peduli yang ada di aplikasi Vyke COVID-19. Anda wajib memiliki sheet form secara digital dengan cara mengisi form yang ada pada aplikasi Vyke COVID-19. Setelah mendaftarkan diri Anda secara online, Anda dapat melakukan login ke dalam akun Anda. Kami memastikan data diri Anda akan tersimpan dengan aman, dan Anda juga akan mendapatkan perlindungan apabila Anda membutuhkan bantuan. Anda dapat mengisi angka suhu tubuh Anda pada kolom yang sudah disediakan, sehingga Anda dapat segera diberi pertolongan secepatnya oleh pemerintah setempat. Vyke COVID-19 Download aplikasinya sekarang juga Di hari pertama pemakaian gelang oleh penumpang yang tiba di Bandara Depetamir Pangkal Pinang, ada 40 penumpang yang terdaftar dalam aplikasi, dan selanjutnya mereka mengisi form manual. Gelang berwarna hijau yang dikenakan oleh penumpang Bandara Depetamir yang baru mendarat, sebagai tanda isolasi mandiri tidak akan mengganggu aktivitas, karena gelang tersebut anti air dan tidak mudah robek. Aplikasi ini kan intinya untuk mengawasi pergerakan penumpang pesawat di lokasi yang berada di Pangkal Pinang ataupun yang di Pulau Bangka. Mereka harus mendownload aplikasi Vyke COVID-19. Kita akan memasukkan data mereka ke server. Server kita akan memberikan username untuk pemakaian pelaporan mereka. Nah, setelah itu masuk, kemudian nanti dia akan dikasih gelang. Jadi gelang yang warna hijau, nanti kita pasangkan ke mereka. Nah, setelah mereka keluar, jadi intinya kalau mereka tidak pakai gelang hijau itu, mereka tidak bisa keluar dari Bandara. Mereka akan tertahan. Ya, tetap berada di Bandara, kemudian mereka keluar, ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, mereka buka aplikasi lagi. Nah, disitulah. Jadi, titik rumah, tempat dia akan melakukan sewaklah olah mandiri terhadap isolasi dirinya itu. Nah, dia login. Dia menandakan bahwa inilah rumah saya. Jadi, penandakan fisik kalau kita lihat orang pakai gelang hijau, oh itu orang tidak pada tempatnya. Harusnya dia di kamar atau di rumah. Kalau dia berkeluaran. Tapi kalau dia pakai Android, kita bisa mendeteksi setiap 50 meter dia dari keluar dari rumah, kita akan terlihat tanda merah. Nah, sanksinya dia kita akan masukkan ke tempat karantina. Itu apakah di rumah sakit, ataupun di tempat badan dikelak untuk di karantina selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, silakan dia kembali lagi. Tetapi, kita tetap melakukan pengawasan. Nah, kalau misalnya yang kedua dia bandir juga, terpaksa kita sampai 14 hari. Kalau yang melihat gelang itu sudah lah. Kalau kita melihat orang pakai gelang, udah kita tegur lah. Ini bukan tempat kamu. Dan masyarakat pun harus melihat penumpang yang baru datang, keluarga dia, ataupun tetangga. Ya, itulah tugasnya masyarakat saat ini. Membatasi orang-orang yang baru datang. Karena kita clear di wilayah kota. Tapi orang yang datang terus ini, kita nggak tahu mau bawa apa gitu kan. Jadi, ya semacam 14 hari itulah untuk meminimalisir dia bebas dari orang yang tanpa gejala itu. Di wilayah kota, saat gas covid-nya ready setiap sehari. Kayak kita kalau di provinsi ini, saat gas kita di VIP Bandara Lama.